Setiap waktu adalah waktu belajar. Belajar, itulah jawaban pelatih sukses dunia Anthony Robbins ketika ditanya mengenai rahasia kesuksesan dirinya dari seorang pembersi toilet berpenghasilan puluhan dolar hingga menjadi seorang multimilyarder. Mendengar kata belajar, pastilah membawa ingatan kita ke masa-masa sekolah. Hampir tiada hari tanpa membaca buku, menyimak guru mengajar, dan mengerjakan tugas. Semua itu serasa tidak pernah ada habisnya. Berkebalikan dengan sahabat-sahabat yang meninggalkan buku selepas sekolah. Saya mulai membaca setelah tidak menyendang status murid. Tanpa ingin menyombongkan diri, dulu di masa sekolah saya adalah murid yang paling rajin membolos. Jawara dalam tidak mengerjakan PR dan selalu menduduki peringkat ketiga besar dari bawah. Setadar tertinggal jauh dari teman-teman yang lain, disertai keinginan kuat untuk bisa berguna bagi dunia ini, mata saya mulai terbuka. Intinya arti belajar tertanam dalam di benak ini dan di waktu itulah perubahan seketika terjadi. Saya mulai belajar dua kali lebih keras dan berpikir dua kali lebih kuat. Dan saya ini tanpa maksud mengurui pembaca, izinkanlah saya berbagi tulisan mengenai belajar. Bukan belajar seperti membaca dan mengetahui teori saja. Menurut Anthony Robbins, belajar itu seperti mengenai mobil. Jika kita mengetahui di mana pedal gas, rem, dan kopling, serta cara memindahkan gigi, itu berarti kita belum belajar. Belajar artinya melakukan tindakan baru, sebuah tindakan yang konsisten dan berkesinambungan, sehingga yang kita pelajari menjadi sebuah kebiasaan. Hal yang sama juga dikatakan oleh konfensius, Mengetahui, tetapi tidak melakukan sama artinya dengan tidak mengetahui. Melakukan atau mengambil tindakan dari apa yang diketahui, itulah inti dari belajar. Dan jika tindakan ini diulang dan diulang terus, maka keterempilan akan muncul. Dengan keterempilan inilah, keunggulan seorang diakui orang lain. Pandangan serupa juga diungkap oleh filsuf terkenal Yunani, Aristoteles, kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Maka keunggulan bukanlah suatu perbuatan, melainkan hasil dari kebiasaan. Seseorang dapat meraih juara dalam turnamen bulu tangkis, karena dia belajar terus. Kita semua pada awalnya sama. Kita tidak punya kemampuan apa-apa. Kita belajar berjalan, belajar berbicara, dan belajar bagaimana untuk makan dengan sendok dan garpu. Apapun yang kita mampu lakukan saat ini, semuanya diawali dengan belajar. Sikap mental Jika ditanya pada masa apakah manusia belajar paling banyak? Pada saat dewasa, remaja, atau pada saat kita anak-anak? Ya, jawabannya pastilah saat anak-anak. Sewaktu masih anak-anak, manusia belajar lebih banyak dibandingkan dengan masa manapun. Dalam pertumbuhannya, sampai-sampai Robert Kulhom, seorang pendeta unitarian menulis beku, Semua yang perlu saya ketahui telah saya pelajari di taman kanak-kanak. Anak-anak mempunyai sikap mental yang luar biasa. Mereka melihat segala sesuatu dengan apa adanya. Anak-anak mempertanyakan segala sesuatunya. Tidak ada kata tidak, mungkin dalam benatnya. Fantasi mereka jauh melampui logikanya. Dari sisi, inilah kita sebaiknya belajar pada anak-anak. Tentang belajar itu sendiri. Paling tidak ada tiga sikap mental dari anak-anak yang harus kita lakukan secara sederhana. Sikap ini bisa dianalogikan seperti menuang air dari botol ke sebuah gelas. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah gelas agar dapat terisi penuh. Syarat pertama adalah terbuka. Hanya dengan gelas yang terbukalah air dapat masuk. Hanya dengan berpikiran terbuka atau open mind, suatu ilmu dapat mengalir ke dalam diri ini. Seseorang dapat bersikap terbuka karena memiliki keingin tahuan lebih banyak. Dalam bahasa lain, kita menyebut rasa ingin tahu. Yang besar, laiknya seorang bocah ini sebagai rasa penasaran. Penasaran ternyata adalah suatu elemen yang utama dalam menimba ilmu. Bahkan manusia terjenius sepanjang sejarah Leonardo da Vinci menempatkan curiosita atau rasa ingin tahu ini sebagai prinsip pertama dari tujuh prinsip da Vinci. Seperti yang ditulis oleh Michael D. J. Gelb Dalam buku, adiknya menjadi jenius seperti Leonardo da Vinci, hampir semua, hampir serupa dengan Leonardo da Vinci. Albert Einstein pernah berkata jika dia bukanlah orang yang punya bakat khusus, melainkan orang yang punya rasa penasaran yang hebat. Terbuka terutama terhadap sesuatu yang baru dan rasa ingin tahu yang besar adalah syarat pertama. Yang kedua adalah kosong. Kosongkan gelasmu. Sebuah istilah populer yang mungkin sering kita dengar. Sesuatu yang penuh tidak akan dapat menampung apa-apa. Hanya kekosonganlah yang mempunyai nilai untuk sesuatu yang baru. Pikiran yang penuh dengan persepsi yang ada sebelumnya. Walau tidak selalu, sering menjadi penghalang dalam proses belajar. Berbeda dengan anak kecil yang melihat apa adanya. Jauh dari sikap menghakimi. Seperti inilah sikap mental yang harus kita miliki jika ingin belajar lebih banyak dan lebih dalam tentang sesuatu yang baru. Yang ketiga, dan tak kalah penting gelas tersebut harus lebih rendah daripada botol yang mengisinya. Bagaimanapun terbuka dan kosongnya gelas tetap tidak akan terisi jika posisi gelas itu lebih tinggi daripada botol yang mengisinya. Bersikap rendah hati, menyadari bahwa masih banyak kekurangan adalah suatu syarat penting lainnya dalam belajar. Anak-anak menyadari jika dirinya jauh dari pengalaman. Anak-anak selalu menganggap orang tua lebih tahu dari dirinya. Teringat saya pada seseorang berjiwa jernih, Laut Si. Seorang filsuf yang juga pencipta ajaran Tauisme. Dia pernah berkata, Mengetahui bahwa kita tidak tahu apa-apa adalah awal dari kebijaksanaan. Jika kita merasa sudah tahu semuanya, kita akan merasa cukup. Ini bisa diibaratkan sebuah buah yang sudah matang. Dan kita semua tahu bahwa, Dan kita semua tahu buah yang matang tak lama akan menjadi busuk. Merasa diri kurang, merasa kita masih jauh dari pencapaian membuat kita terus belajar. Guru Di atas kita berbicara tentang gelas atau murid. Lalu bagaimana dengan botolnya, yaitu guru? Mengapa saya menyebut dan menempatkan sosok guru sebagai sesuatu yang agung? Dalam bahasa Sansekerta, Gu artinya kegelapan, Dan Ru artinya menghilangkan. Jadi guru adalah dia yang menghilangkan kegelapan. Seseorang yang membawa cahaya. Seseorang yang membawa terang pada hidup kita. Siapakah dia? Apakah dia bapak dan ibu guru yang ada di sekolah? Ya, tetapi bukan itu saja. Orang tua? Kakak? Ya, tetapi itu baru sebagian kecil. Lalu siapa lagi? Setiap orang? Ya, setiap orang adalah guru kita. Mungkin Muncul di benak pembaca. Apakah perampok, pencuri, dan tukang tipu adalah guru kita? Saya akan langsung menjawabnya dengan ya. Karena mereka lah sebenarnya yang mengajari kita lebih banyak tentang arti sebuah kejujuran dan keadilan. Khalil Gibran, seorang penyair besar dari Lebanon, dengan indahnya menulis. Aku belajar diam dari yang cerewet, toleransi dari yang tidak toleran, dan kebaikan dari yang jahat. Namun anehnya, aku tidak pernah merasa berterima kasih kepada guru-guruku ini. Apa yang ditulis oleh Khalil Gibran di atas buat saya adalah sebuah resep istimewa dalam menghadapi orang-orang menyulitkan yang sebenarnya adalah guru-guru kita. Sejenak melayang pikiran saya pada 2000 tahun yang lalu, mungkin inilah kisah. Mungkin inilah yang ingin Yesus Kristus sampaikan dengan berkata, Kasihilah musuhmu, seolah-olah kita diajak untuk tidak melihat musuh sebagai sesuatu yang harus dihindari. Musuh mengajarkan kita begitu banyak tentang kehidupan. Musuh adalah guru sejati kita dan untuk itulah kita harus mengasihinya. Dari sudut pandang yang serupa secara praktis dalam sebuah subjudul Richard Carson menulis, Anggaplah setiap orang yang berjalan di bumi itu sudah tercerahkan kecuali Anda sendiri. Apa yang ingin dikatakan oleh Richard dalam buku pertama dari sesi bukunya yang berjudul Don't tweet the small soul. Jangan meributkan masalah-masalah kecil. Adalah jika Anda bertemu dengan orang yang membuat hati Anda mendidih, Jangan marah, tetapi ubahlah cara berpikir Anda bahwa orang di depan Anda adalah orang yang telah tercerahkan. Dia dikirim kepada Anda oleh pencipta supaya Anda belajar untuk bersabar. Bukankah orang-orang yang menyulitkan kita adalah orang-orang yang membuat kita pintar? Siddhartha Sang Buddha Gautama juga pernah berkata, Pada akhirnya kita akan sangat-sangat berterima kasih kepada orang-orang yang membuat diri ini sulit. Jika orang yang cerahat mengajari kita mendengar, Yang kaku mengajarkan kita pentingnya bersikap fleksibel, Membohong mengajarkan kita besarnya arti kejujuran, Dan mereka yang berselingkuh mengajarkan arti sebuah kesetiaan, Maka di akhir tulisan ini saya ingin mengajak pembaca untuk mengingat-ingat orang-orang yang selama ini kita benci, Orang-orang yang selama ini kita hindari dan ingin membalas perbuatannya yang tidak menyenangkan kepada kita. Setelah mengingatnya, kemudian tanyakan pada diri sendiri, Apakah pelajaran yang ingin mereka berikan kepada diri ini? Jika kita menemukan pelajaran yang berharga dalam hidup ini dari sahabat-sahabat tersebut, Itu berarti kita telah belajar sesuatu, Dan ucapkan terima kasih karena mereka adalah guru kita, Karena mereka kita menjadi lebih bijak, Jadikan setiap orang menjadi guru, Setiap tempat menjadi sekolah, Dan setiap jam adalah jam pelajaran. Bersambung